Halo Sobat Kreasiku Channel, masyarakat Indonesia belakangan ini diramaikan dengan pembahasan G20. Namun, apakah kalian mengetahui apa itu G20? G20 adalah acara besar internasional yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Nusa Dua Bali sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga November 2022. G20 ini telah dihadiri oleh perwakilan 20 negara di dunia dan menjadi bulan terakhir perhelatan di G20 membuat acara ini menjadi sorotan semua masyarakat Indonesia dan dunia. Menjadi salah satu momen penting yang terjadi di Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional. Sesuai dengan namanya, forum ini beranggotakan 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa dengan perekonomian besar di dunia. G20 ini merupakan resperentasi lebih dari 60% populasi bumi dan 75% perdagangan global dan 80% PDB di dunia. Anggota dari G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sejarah G20 Pembentukan G20 pertama kali berlangsung melalui pertemuan perdana-nya di Berlin pada tanggal 15 sampai dengan 16 Desember tahun 1969. Pertemuan perdana ini digelar karena terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998. Selain itu, dalam pertemuan ini juga membahas tentang kekecewaan negara-negaranya akan forum G7 yang dianggap kurang efektif dan gagal dalam mencari solusi untuk permasalahan perekonomian global. Hingga akhirnya, di tahun 1999, G20 lahir dalam rangka memerangi krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Bukan tanpa sebab, pendirian dari G20 ini ditunjukkan sebagai salah satu langkah dunia untuk keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Pada awal pendiriannya, G20 hanya sebagai pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, tetapi kini berkembangnya dengan pembahasan di berbagai bidang pembangunan. Dengan banyaknya pembahasan termasuk di bidang pembangunan, sejak tahun 2008, G20 mulai menghadirkan Kepala Negara dalam pertemuan KTT-nya. Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi internasional, G20 menjadi ajang konsultasi dan kerjasama dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Selama proses berlangsungnya G20 ini, biasanya terdapat pertemuan-pertemuan yang mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara di industri maju dan sedang berkembang mengenai kebijakan-kebijakan keuangan. Salah satu hasil akhir yang diharapkan dari G20 ini adalah stabilitas keuangan internasional dan upaya-upaya pemecahan masalah keuangan. Jenis pertemuan G20 Konferensi tingkat tinggi atau KTT atau summit Merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yakni rapat tingkat Kepala Negara atau pemerintahan. Dua, ministerial dan deputis meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi Diadakan di masing-masing area fokus utama forum, pada finance track, ministerial meeting dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, tiga kelompok kerja atau working group. Beranggotakan para ahli dari negara G20, working group merenangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, di mana kemudian akan dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhir dari KTT. Peran nyata G20 Salah satu kesuksesan G20 terbesar, yaitu dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global di tahun 2008 lalu. G20 telah ikut serta mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fisikal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala yang sangat besar. Dua, kebijakan pajak G20 ini telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada tahun 2012, G20 menghasilkan cikal bakal base erosion dan profit shipping atau BEFS keluaran OECD, di mana kemudian dipinalisasikan pada tahun 2015. Dan melalui BEFS ini, saat ini 139 negara dijuridiksi bekerja sama saat mengakhiri penghadiran pajak. Tiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Injeksi penanganan COVID-19 banyak kurang dari 5 triliun USD atau RIA Declaration dan penurunan atau penghapusan BEA dan pajak impor, pengurangan BEA untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, atau alat medis dan obat-obatan. Empat, isu lainnya G20 juga berpelan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, hingga pembangunan. Di tahun 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Charging. Di tahun 2015, agenda for sustainable development. Manfaat Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 Di tahun 2022, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah atau Presidensi G20. Dalam tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh negara yang terlibat untuk saling bahu-membahu, mendukung untuk kebangkitan bersama secara tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Mengutip dari Kementerian Luar Negeri, perhelatan konspensi ini hingga bulan November tahun 2022 menghadirkan banyak manfaat dalam aspek ekonomi, politik, luar negeri, maupun pengembangan sosial. Beberapa manfaat G20 bagi Indonesia Yang pertama yaitu manfaat di bidang ekonomi. Manfaat Presidensi G20 pertama untuk Indonesia terjadi pada sektor perekonomian. Ini terjadi selama G20 Indonesia mengalami peningkatan penerimaan depisa negara. Dan hal ini dikarenakan lebih dari 20 ribu delegensi internasional diperkirakan akan hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Kedua yaitu manfaat di bidang politik. Manfaat G20 di Indonesia selanjutnya adalah terjadi di bidang politik. Di tahun 2022, Indonesia berkesempatan menjadi ketua G20 yang dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil nyata. Dengan adanya G20 di Indonesia menjadi salah satu momen Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Tiga manfaat di bidang pembangunan. Manfaat selanjutnya yang dapat dirasakan ketika Indonesia menjadi Presidensi di G20 adalah terjadinya di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 ini menjadikan momentum untuk menunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Dengan begitu, menjadi kesempatan untuk Indonesia menampilkan kemajuan pembangunan dan potensi investasi di Indonesia. Nah itulah penjelasan lengkap tentang G20 dan pastinya kita harus bangga kepada negara Indonesia ini yang saat ini telah sukses dalam menjalankan Presidensi G20. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!